Bupati Cianjur Haji Irfan Rifano Muhtar Rabu 24 Oktober 2018 ikut berpartisipasi melaksanakan kegiatan gorol di Kampung Cibungur, Desa Cimaragang, Kecamatan Cidaun. Pengerjaan jalan tersebut dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan ratusan masyarakat Desa Cimaragang. Menurut Kepala Desa Cimaragang, Tony Gunawan mengatakan, masyarakat sangat antusias atas bantuan yang diberikan Bupati Cianjur dan masyarakat pun sangat antusias dalam gorol ini. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan program gorol, gotong royong bersama Bupati-Bupati Cianjur. Alhamdulillah ini program dilaksanakan bersesuaian dengan program dan arahan dari Bupati. Dari semuanya pekerjaan itu dilaksanakan oleh warga masyarakat untuk memperbaiki masyarakat. Itu perdesaan yang ada, khususnya di Desa Cimaragang. Yang selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah memberikan program di Gorol, di Indonesia Cimaragang, alhamdulillah warga masyarakat antusias. Karena ini jalur protokol yang membantu perekonomian masyarakat. Mudah-mudahan harapan ke depan Bapak Bupati bisa terus membangun khusus infastruktur untuk Desa Cimaragang. Dan sekali lagi, berdua terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah memberikan program Gorol ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk keluarga masyarakat Desa Cimaragang khususnya dan untuk keluarga masyarakat Kecamatan Cidaun. Lebih lanjut, Tony mengungkapkan bahwa pembangunan jalan ini akan membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian. Lebih spesifiknya, biaya operasional hasil bumi dari desa kami akan lebih murah dan masyarakat bahagia dengan dibangunnya jalan ini. Ada pun panjang jalan yang dikerjakan secara Gorol 120 meter dan lebar 4 meter.